Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi bersama Ustadz Nasafi Kali ini kita akan belajar tentang taksiran bilangan cacah dalam kehidupan sehari-hari Ketika kita bertemu dengan kalimat dalam kehidupan sehari-hari, berarti kita akan belajar tentang soal cerita Kita langsung ke contoh nomor satu Sebuah seminar dihadiri oleh 127 peserta laki-laki dan 102 peserta perempuan Berapa kira-kira jumlah seluruh peserta seminar tersebut? Di sini 127 kita bulatkan menjadi 130 dan 102 kita bulatkan menjadi 100 Ketika ditanya jumlah, maka kita harus menjumlahkan 130 ditambah 100 Jadi total peserta seminar tersebut kira-kira 230 peserta Contoh nomor dua Dimas memiliki uang sebanyak 15.250 Dia akan membeli permen dengan harga 475 rupiah per bungkus Berapa kira-kira banyak permen yang bisa dibeli di mas? Di sini 15.250 bisa kita bulatkan menjadi 15.000 15.250 ini kita bulatkan ke ribuan terdekat Sedangkan 475 kita bulatkan ke ratusan terdekat 475 menjadi 500 Ketika yang ditanya adalah banyak permen yang bisa dibeli Maka ini tinggal kita bagi 15.000 dibagi 500 Jadi kira-kira banyak permen yang bisa dibeli di mas 30 bungkus Contoh nomor tiga Seorang pedagang menjual lapis barang dagangannya dalam waktu dua hari Hari pertama ia mendapat keuntungan 128.750 rupiah Hari kedua dia mendapat 96.300 rupiah Berapa kira-kira jumlah keuntungan pedagang tersebut? Karena yang ditanyakan kira-kira Berarti 128.750 ini kita bulatkan ke ribuan terdekat Sehingga menjadi 129.000 96.300 juga kita bulatkan ke ribuan terdekat menjadi 96.000 Karena yang ditanya adalah jumlah keuntungan Berarti ini bisa kita tambahkan atau kita jumlahkan 129.000 ditambah 96.000 Kira-kira hasilnya 225.000 Sehingga total keuntungan pedagang tersebut Kira-kira 225.000 rupiah Oke anak-anak terima kasih Itu yang bisa Ustaz sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Dan semoga kita bisa bertemu di sekolah kita tercinta Terima kasih dari Ustaz Nasafih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh